Sejumlah pengendara motor terjatuh setelah menabrak kabel internet yang putus dan melintang di tengah jalan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selain terjatuh, korban juga terluka di bagian leher. Sejumlah pemotor terjatuh usai menabrak kabel internet yang putus dan membentang di jalan Geobos di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Termasuk seorang pemotor wanita. Selain terjatuh, korban juga terluka gores di bagian leher akibat terlilit kabel. Warga sekitar pun berusaha menolong korban. Pemotor lain juga lebam di bagian kaki setelah tersungkur saat mengendari motor dan menghantam kabel yang putus. Beberapa pemotor lain juga terjatuh bersama motor mereka karena kondisi jalan gelap akibat lampu penerangan jalan padam. Jadi saya dari seberang pak, dari seberang saya mau masuk kan, mau masuk ke kompleks. Ada kabel itu membentang. Jadi yang saya lihat, sepenglihatan saya, saya barang sama tiga orang kesangkutnya pak. Jadi ada orang sebelum saya, saya sama di tengah jalan. Jadi jatuh? Saya nggak sampai jatuh pak, karena pas membentang itu kenakan kianek saya, saya suruh turun. Saya lepas langsung motornya. Gelap pak eh, soalnya ulun lewat tadi tuh, ada memang sudah yang bubur dua. Ulun kira mereka tuh tabrakan, jadi ulun ikut lalu takut ikut campur. Ternyata pas ulun lewat, motor ulun kena bagian belakangnya. Kelilit kabel. Kelilit kabel. Putusnya kabel internet juga menyebabkan aliran listrik di wilayah tersebut padam. Aliran listrik kembali pulih setelah petugas PLN datang ke lokasi dan melakukan perbaikan. Dari Palengkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, melaporkan.